Ujajir, abie kencen Sing sang buah buki-buki tangba Awi bay Bapak-apak Sing abie te kencen buki-buki utangin lunas Ini buka kabe Kenapa Harulah Ke 96 Dan 99 Kenapa 96 dihitung dari Syamsia Atau Masyidi Menurut perhitungan Pak Rani Kalau 99 dihitung dari Komarya Danilnya dianggurkan surat Al-Kahbi Nari kau kanjen Nabi dikasih pertanyaan oleh Al-Babu Yehud atau pendeta-pendeta Yudi Lewat Koran Mekah Bagaimana kisahnya Asyad Al-Kahbi Al-Quran menjelaskan Tentu kau kanjen Nabi dikasih pertanyaan oleh Al-Kahbi Al-Quran menjelaskan Tentang Marakib atau riwayat Masyidur Tati Satu diantaranya tentang Tidur Satu di dalam kuah Al-Quran menipukan Tidur selama dalam Kepian sana Tiga ratus tarut Kuas gadu Is'ah Tiga ratus Ipada Sembilan Kenapa Al-Quran memberikan dua jawaban Karena Pernanya Orangnya Yudi itu cerdas Kalau hanya untuk Tiga ratus tahun Yudi akan tanya Itu menurut perhitungan apa Sebelum mereka pertanyaan Lebih wajib sudah dihukum Oleh Tuhan Tiga ratus Menurut perhitungan Koksaksia Kalau Hitungan Komasia Bulan Jadi Sembilan Karena Per setatus tahun Selisihnya Tiga tahun Jadi Tiga ratus tahun Berarti Sembilan Tahun Selisihnya Dan Ini contohnya Al-Quran 96 Berarti 100 tahun Menurut Pusaksia Kalau Menurut Koma Berarti 99 Itu Kenapa Selisihnya Tiga tahun Tadi Walu Terancik Pak Ketua Tadud Ceria Sekali Loh Gus Ligi Muslimat Makanya Kagek Kok Orangnya Tidak Sama Berada Di Foto Yang Difoto Itu Foto Tahun 2006 Foto 13 Tahun Yang Lalu Kalau Itu Disebut Ganden Alhamdulillah Ternah Ganden Kulau Terima Ini Bu Terbatin Mari Mau Kitu Macem Macem Sebab Dan Awal Ini Termasuk Guru Saya Terima Tahun 1996 Lulus Dari Mordok Ambil Kalimu Masuk Ke Habib Bhuset Mawana Ambil Lutfi Kemudian 1999 Selepas Pemilu Pasca Informasi Lulau Kaus Ken Pondok Nur Gata Sibia Ingin Timur Astor Dari Al-Fatullah Lulau GSM Ternari Saya Dekati Kepada Dio Bus Kucif Dari Kulau Kitab Iki Yang Lului Tim Dari GSM Saya Dapat Tolik Lulau Ternyata Dia Dari Bus Usaha Dan Dari 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 Tahun 1999 Dari 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 Keluarga Besar Dari Jambari Keluarga Besar Dari Hasyid Adalah Guru Saya Kulau Ternyata Selamat Lului Selamat Ibu Selamat Ibu Selamat Eka Nomor Tiga Kenapa Ada Naqtad Ulama Dan Kenapa Bumi Indonesia Ini Ahlus Naqtad Jakarta Niku Buat Terlepas Satin Belumah Nekan Jika Lagi Warteng Kitab Bulor Sariyat Firat Di Alal Hadiyah Eka Ibu Susun Dini Sahih Ahmad Bin Zaid Dahler Mufti Sahihiyah Dilmakkah Badiman Mufti Makkah Jaman Dulu Siapa Sahih Ahmad Ini Beliau Gurunya Sahih Amba Sato Dengan Usul Kitab Di Alal Talib Sayyid Amba Sato Gurunya Sheikh Mahfud Termas Sheikh Mahfud Gurunya Farb Al-Husyeh Bih Hazir Asali Terim 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 Harb Kurirnya Yang Di Indonesia Sayyid Ahmad Bin Dalar Antara Al-Habib Ahmad Bin Abd Taw Al-Abbas Surat Ibu Saburo Al-Abbas Bantu semua mulutnya mau melalui-melalui Syed Abu Bakar Satok yang masuk kita beranah ini Pulauan selalu sanat Terhadap mutawatir Aksih iman di dunia di Allah sekali Dan itu bagi cerita Ketika kita lulus Amin 3 waktu itu Kita selalu cerita Min bagdi karomani Sebagai karomani Syed Abu Bakar Satok Niku menarui paus kur'an badal pabrik Dereh buki isa Atau bintartil Wartaan Ekan Nyima Syed Abu Saya dapat cerita itu Dari hidup yang lulus Dalam kitab Dura usahnya ada keperangan hadis Yang hadis ini diambil juga Dari sati kain Dari dua orang lulusnya juga ada Tiga orang sahabat Selalu berdepan Dari teman Ekan Setengah Satis Minta Hidur akan Hidur akan Dari teman Allah Baharil Ladan Bishari Satis Syed Al-Hidurkan Dari teman Sehingga Al-Hidmah Al-Khidmah Melahatkan Al-Tusyad Yubitul Awliyat Yubitul Al-Tusyad Al-Tusyad Bungi Syedmah Menemukan Awliyat Luar biasa Sebagai anak-anak Yang sejuruh Menemukan Sahih Tuhan Ada Semua An-Nawani Salamun An-Nawani Dan sebagainya Semua Dari Bungi Syedmah Yang kedua, Yaman Dari Yaman, datang suhantar Minta didoakan Didoakan, nabi dikatakan Allahumma barik rama di Yaman Ya Allah barukailah Nabi Yaman kan Sehingga di Yaman Ada sebuah provinsi namanya Khadolmoh Di Khadolmoh ada kota Namanya Karim Di Tarim ada kuburan namanya Zambal Kuburan Zambal ini Konon akannya Kalau ada orang dimakankan Di situ tidak usah ketahni Tidak usah didoakan Sebenarnya kalau yang dikubur Ini Ahlisya bukan orang baik Bukan Ahlisya Ngesuk bulannya Jumur, majitnya jumur Budi Zambal gak mau menerima majit Yang bukan Ahlisya Kenapa kemudian Karena di Budi Zambal Minkas lebih awalnya Ini Minkas lebih awalnya Minkas lebih awalnya termasuk diantaranya ajda bu'awli is'ah al-jariah bahannya lahir syawas dan pakatan isi yaitu yang yang terakhir dari Najd Najd itu saluti Najd itu perusahaan-perusahaan saluti yang sekarang jadi bukota saluti itu liat bagian dari Najd minta hilangkan baiklah nabi neks binahya Rasulullah Nabi boro-boro berulangkan hadir apa malah kakur kita wa shakakulul fitan bin Najd telah akan muncul banyak kita dari Najd pakor des syaitan seperti dua takut syaitan dalam kitab dululusannya disayid Ahmad dan disayid Allah menjelaskan kor des syaitan atau kor des syaitan dua takut syaitan yang pertama mustayil al-qadah yang pernah menjadi nabi di zaman al-qadah sidik yang kedua Muhammad bin Habtuwa kan Najd itu sayid Ahmad menjelaskan dengan gambar dalam kitab bulur usahnya di Allah hubungannya dengan Indonesia gimana hadisnya ternyata ternyata para pembawa ajaran islam di Indonesia yang kemudian menyebar kalau islam masuk di Indonesia memang sejak awal-awal ada perlahan hijriah karena terdapat di Aceh sebuah kerajaan bernama Perlak itu salah satu pendirian adalah Sanjid Abdul Aziz bin Ali Al-Muqtabah bin Muhammad bin Dibad bin Imam Al-Jadz bin Muhammad Al-Zaid Al-Abi bin Al-Zaid Al-Abi Al-Fatih 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 ini di abad ke-8 dan telah itu ke-8 masyid nah ijriahnya ke-2 dan nanti di abad 12 masyid sudah ada makam salimah Fatimah binti Maimun binti Batullah di Lerang Gersih di abad 13 masuklah rompongan umat rompongan pulakak yang dibawa oleh sakit Jawa Rupi Busey Jumat Ibu Bro dari Campa masuk ke rusak menyisir dari mulai sampai berapa saya sampai ke Jawa beliau berasal dari Campa nah beberapa putranya yang ikut ke Jawa antara lain Ibrahim As-Sahat-Tolbi disebut Sabat-Tolbi bukan berarti beliau berasal dari Sabat-Tolbi karena beliau ahli hadis dulu ngajinya di Sabat-Tolbi ini putranya Syed Jamar Putra Kedua Barokat Syed Al-Abidin tidak sampai ke Jawa hanya sampai Ibrahim tapi putranya turun ke Jawa namanya malik maulangan Ibrahim Haji Zulad Resid Ibrahim As-Sahat-Tolbi putra yang pertama Ahmad rahmatullah ad-Jun Jalan Amper putra yang kedua maulangan ismat berarti cucuknya Syed Jawa ikut ke Jawa berdakwah sampai ke daerah belakang ujung timur ujung timur puluh Jawa beliau kebetulan Santri Amir Hikmah saat itu sedangkan Syed para Prabu Menak Sebuyuh dan putrinya sedang sakit namanya Dewi Sekarjadu disayidarakkan kalau ada yang bisa mengikutkan laki-laki akan dipengkandu kalau perempuan tidak terjadi putri ismat ternyata maulangan ismat itu sedara dan terang sehingga akhirnya putri Sekarjadu dimikahkan dengan maulangan ismat dari peringatan itu melahirkan seorang anak yang luar biasa orang Jawa ibunya Joko Sabudur atau laki-laki nama arahnya maulana ayimulyaki alias anjir sunan gini nah putra ketiga namanya alimutado terkenal latin satri makarnya satu kopret berada sunan gese jadi alimutado punya anak luar biasa sulapak perkasa menjadi salah satu panggungan wajah baik bernama Uthman Haji sayyid Uthman Haji atau wajah panditor atau sunan kondoliko punya anak namanya kupa sahib sunan apel punya uteran sunan gunang dan belajar sunan kudus menurut versi kudus diantara putranya jaman yang tertinggal di cawbah namanya alim nur alim alim putra abdallah obda di dalam bahasa cawbah namanya wadud teriteng wadud teriteng bahasa cawbah beliau punya istri seorang putri mesir syarifah cantik luar biasa sayang belum punya anak sudah warang mantan anjar garwani warang beliau kemudian disi korok disuruh terukah saat itu musim haji sekalian haji ketemu benang putri catik luar biasa seperti istri yang bekara setelah diajak kenalan ternyata beliau berasal dari Kurojawa putri sungga namanya Nimas Rara Saktan Binti Prabu Siliwak dari perkawinan itu lahirlah Maulana Syarif dan Allah Aiden Surah Tunjani kenapa populiasi Siliwak tidak masuk Islam karena pelaku Siliwak menikahi seorang Satri wahi namanya Nyai Syubat Ngarak Nyai Syubat Ngarak kulitnya sepuluh kurat terair atau Maulana Sarif yang makamnya ada di Keralak Satu akatan dengan Syafi Lofi Al-Sedda Lutafi juga dengan Syed Jaman 712 Rokohan Lohan Nah dari dari sini kemudian menurun kepada ulama-ulama sehingga dari sahbang sampai merugin kalau orang Islam asli Indonesia pasti Islam yang Ahlus Sunnah Aibah yang asli yang merahat nyasabi semuanya kebetulan di beberapa pulau saya menurut sama kalau asli indonesia yang beragam Islam pasti Ahlus Sunnah merahat nyasabi tidak diperkatakan kerjuan setelah Adab 19 disini mulai masuk lombok seke salafi bahagia tapi kalau asli ajarannya dibawa dari turun-turun Ahlus Sunnah warahat kita ambil contoh kanjur setelah punya putri punya putra pangeran sedopati tapi punya putri beliau punya putri atau cucuk namanya Sarifah Sofiyah atau Sabibah menikah dengan kiatri genis kiatri anis kiatri anis ini bin kak selo bin getas kotowo bin bunda kejawa bin pro wujud lima dari peringkat ini lahir kipri pemarahan kipri pemarahan punya putra dana su su wujud alias raden nabey lorik pasal kia alias panah bahan se ropati se ropati punyai putra namanya Prabu ayam klawati alias raden mas joran bunyai putra raden mas raksan alias solat adun ayam korobus solat ini nanti sadar kepada apapun tempat punya putra pakubu 22 hebir kesatu maku negara maku alias dan sebagainya semua turunan dari pulih juga dari sini lahir banyak ulama lahir banyak ulama termasuk pangkiran purgaya yang ada di negara itu menurut satu versi salah satu adun yang sultan adun termasuk panggiran judilah yang ada di kalim keturunan yang melahirkan banyak ulama yang ada di kegagal kalim dan sebagainya terudih misafah nah ini salah satu bukti dibawa secara nasab dan keturunan dari kandil simak ini yang kedua putra esayyad jatuh ibrahim mas salat kondi terakhir menarang salih pohatan kebincuan jurganya ati pati had do nanti punya putra abdu punya putra yang punya putra sultan hati wijo punya putra panggiran benowo benowo punya putra kandiran mas diantar keperuntannya bah utama kim ati bah utama kim menurutkan sekian banyak ulama hati termasuk khatulah hussein alwak urlan kei sahal takfut lo is an jatih yang tak terlumana di mas yang lalu diantara keturunan yang lagi satu wilayah abdu bang sabu rasem bang sabu rasem punya keturunan punya putra panggiran sebut baga nanti kebawah sampai bagi asari khatulah hussein asari punya putra kiwahid asir punya juga abdullam alias ruski ya kalau yang dari jodhan adjun selaguh jari punya putra yang ada keturunan sekawan pertama pakirat baju alibi malam salian yang kedua maluk jodhan malam asal di badan yang ketiga pakirat pakirat jodhan atau pakirat biar Allah pakirat ruski tiga orang ini yang punya keturunan kebawah pakirat pesarian dan keturunan di atari anasul bagi mutat dan ke abdu jamil dan ke abbas dan jamil dudak semukunya namanya kibustaro punya kibukat kisahid kisahid punya kibukat kisil punya kibukat kikakil yaitu kibukat 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 ini salah satu bukti bahwa para ulama-ulama koasis-koasis dan seterusnya berdiri dalam kibukat mempunyai makanan yang sangat sedang besi musilah mutat sedang darun insya Allah berarti mutat sedang darun surilah sallallahu alihi dan saya disertai saya disertai kesimpulannya dan terus ketika di abad ke-18 mulai di lombang abadnya masuk ke Indonesia dan masuk tegal al-fabid muhammad di lombang ke-18 kemudian abis ke-18 dan selesai masuk dan lombang masuk kabupaten tegal caget lombang bupater tegal ini kok ternyata sudah islam ini ternyata sudah islam islam ya seperti apa hadirnya kenal ternyata ketika sholat maghrib sholat isyam sholat subuh bacakan biskilatnya berjar berarti baga baga dari babsyafi baga sholat di malam itu ternyata istighfar tasbih akhrib takbir 33 sebagaimana diajarkan dari kitab bidai berhidayah bersyak 23 agar nawami dada ini jari habib kok sama dengan katul ketika subuh ya pakai kulit jelas baga sholat ketika pengecangkannya sholat adalah berbimbingan usoli jelas diusabi gak cukup itu malam joklat ngolot tahlilan ngolot sama dengan kisah badan isyaknya ngolot baca akhrib berjanji dibah ngolot sabtu ngolot akhrib batu awam nanti malam minggunya malam akhirnya sholat kita berkajak pas saluhnya sholat kaufik dan sebagainya kok persis poros dibikin dupakar yang jawa yang tegal yang hidupnya saja gak biru sama sekali benar-benar akarap setelah setelah diselidiki hidup makam-makam tua segerikian tidak ada kemakam water makam lebih sebagi water makam berbahaya dan sebagainya hei ternyata catatannya berlekat akhirnya yang satu ke Jogja pusat kerajaan yang satu ke pulau kebetulan sampai campur kebetulan ada makam maulah siapa Sariqidiyatullah kajian sudah berjati satu diantara anggota warisolo kebetulan masyarakat kator sehingga manuskrip kaget siapa Sariqidiyatullah dibaca gue Sariqidiyatullah bin apriloh kumdar kutih dari cahpat bin alimur alam cahpat bin jaman di musay dari cahpat yang kutih di indonesia bin Ahmad sahjalan bin abtullah al-wabqan lahir dari indian bin amir abdul malik asli dari fatlu yang datang indian abd abdul malik bin al-wi al-fakih disebut al-fakih kata beliau punya konakan namanya al-fakih al-fakih al-fakad bin al-mi al-an kalau panjang biasa baca roti apapun pasti ada al-fakih lumet mun al-fakih ben al-rateri tusuk al-fakih abdul di bin Muhammad bin Ali bin Ubedillah bin Ahmad al-Hajib bin Isha Tandaki bin Muhammad Tandaki bin Imam Ali Muraidi bin Ja'far Sojek bin Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Adidin bin Husein Sifti bin Ali bin Abi Tariq wa ta'ala bintar Rasulullah dan dengan orang apa orang apa-apa dari orang apa bisa tingkapi bukti itu salah satu bukti sanat dan senjilah yang ada di pulau Jawa ini di pusatara ini Ya Allah barokailah negara Yaman kami, ternyata yang bawa kisah di Indonesia, para kabarik, keturunan negara Yaman. Jadi barokatung Yaman sampai ke sana. Tulung-tulung nanti di abad ke-19, mulailah ketika sudah dijajah hampir 30 tahun, kita berjepang dan sebagainya, muncul gerakan. Salah satu keturunan daripada para ulang-ulang tadi, diberkati-berkirsi paskari dan lain-lain, berdari-kiru tasik Ngaos ke Mekah. Setelah tamat Ngaos, kata di Pulau Jawa. Ngaos kandangkikolim bakalan, Ngaos kandangkik soleh darat sebarat, dan seterusnya. Beliau kemudian melanjutkan Ngaos ke Mekah. Di Mekah ketemu dengan Syekh Mahfud Atur Musi atau Ternas. Ketemu dengan Ahmad Khotib Al-Minan Qabawi. Ketemu dengan Al-Habir Muhammad bin Husayn. Al-Habir Muhammad bin Husayn, lahap sih. Abahnya Syafiku Syafi Kusimudulau. Ketemu dengan Syekh Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Bahannya Syekh Muhammad bin Al-Wi bin Abbas al-Maliki. Dan banyak ulang-ulang tadi. Ini ada di sana. Bahannya Syekh Mahfud Atur Musi diwati-wati. Dikasih pesat. Ya, Wahyu Syafi Asari. Nanti kalau pulang ke Indonesia, ulama-ulama ahli sunnah di Indonesia satukan. Dalam sebuah milormnya. Dalam sebuah gerakan. Dalam sebuah lembaga organisasi. Sebab haqqun bilang nilor, yakni mulbatil nilor. Haqq kebenaran yang nilang taruhkan isi, agak-agaklah yang nilang taruhkan isi. Contohnya kami. Urniku, saya akan berkata-kata, Allah semua ceritakan ini. Kalau mahnya, kalau baca Al-Quran, maghrib berbisa bertahan. Nah, Allah bilang tidak maghrib balik orang. Beliau maghrib berbisa bertahan. Saudara-saudara, lho berbisa, tidak mampu menghadapi gelombang wahhabi yang berkata. Tidak mampu menghadapi gelombang takdiriyah yang dibawa oleh wahhabi karena didukung oleh kekuatan politik, yaitu kerajaan Saudi. Sehingga, tidak hanya ngejek, akhirnya hijas juga kalah. Hijas itu mahkamah tidak. Waktu kabayu teman-teman kekali-tabi tidak jaminan di sana tetap angusulat. Wih, kalau tidak ada ikhtiar. Apalagi cuma pada orangnya. Apalagi cuma pegang, kalau tak. Di sana tidak ada jaminan. Sehingga mulailah. Yang mulailah terjadi pemutaran besar-besaran. Di halaman masjid, kalau dulu ada rumah yang disebut madras atau ulang, madras yang pertama, tempat kandir-tabi ulang bahu sahabat, di kumabrasa pertara, rumahnya sahabat al-arkob, tibri abil-arkob. Dianjurkan. Di masjid nabari dulu, ada pintu namanya babu malisyaidah. Pintu malisyaidah itu punya sedara. Apa sedaranya? Dia saksi tertidak seorang muda yang menangu Muhammad sebelum jadi nabi, dijuduki hadahwa al-amin. Itu pintu malisyaidah. Dianjurkan juga. Sekarang pintunya namanya pintu malisyaidah, pintu malisyaidah, pintu malisyaidah, dan seterusnya. Babu malisyaidah bilang sekarang. Babu sahabat berilah sekarang. Tidak sebaliknya tempat lahir nabi. Dulu rumahnya Syekh Abul Betulib bin Hashim. Pun dihancurkan. Dibaruh nabi sekarang berpustakaan. Itu pun dijangkauan tetap. Kita gak boleh nama sutabat di sana. Padahal kajib nabi pernah ketika surat erot, bila Malaikat Jibril masuk ke dalam gereja nabi hiti. Gereja pertama di Bukabun. Gereja nabi hitinya seperti Bedulam atau Bedrahim, tempat lahir nabi Isa alai salat. Sekarang jadi gereja paling kuno. Di akan jadi nabi Islam. Itu sudah jadi gereja. Karena nabi hidup di abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Itu tempat lahir nabi Isa dibikin gereja pada abad ke-3 Masehi. Setelah berusaha di Indonesia. Jadi tadi nabi pernah seorang gereja. Yang namanya terbikir. Tabaruk besar. Bayangkan saya itu ambil untuk saling. Tabaruk dengan tempat lahir nabi Nabi Isa alis. Bagaimana dengan maulid nabi? Tempat lahir nabi yang berbeda di Maka. Sayangnya kita tidak boleh tabaruk Isa alai. Tidak cukup minum. Makam maklah. Yang malah besar di dalamnya. Tidak cukup di Maka. Ini masuk Madinah. Madinah. Makak Batim. Maka Batim. Ada 15.000 mokad. Semua hakkan di Maka. Saat ini dikluarkan jalanan. Tidak lihat tulisan. Lihannya hanya bantu bergecer. 15.000 s opening si hebat. makam bagi makamnya dikenali secara mau dibuka mau dibuka, digali kemudian dipindah ke mereka berasumsi makam tidak boleh di dalam masjid padahal makam yang dikenali di masjid itu disaksikan oleh disaksikan oleh al-baratul kulafa 4 kulafa bisa segera seluruh kalau selamat, gak ada yang ingat lakau aneh penurita sahudi di Masa King Abdul Aziz atau jalan retumbur Abdul Aziz Bipsaul Bipsaul pada saat itu bermaksud tebungkan pakar nabi dengan alasan pakar-pakar ulang-ulang anejek bahwa pakar tidak boleh berada di kemudian, eh, kemudian tidak boleh diberada di masjid tapi itu ada informasinya kemudian di seluruh dunia islam sayangnya umat islam saat itu sedang kekurung sebeburu timur tengah satu satu ebeliu satu kerajaan namanya Otoma atau Turgius Mali pada awal 1819 Turgius Mali jatuh tidak ada kekuatan di dunia islam di dunia islam di dunia islam saat itu semuanya masih dikajar informasi ini masuk ke jauh ke jauh atau asli negara sampai ke Indonesia saat itu NU berdiri yang ada selingat islam masyumi dan lain-lain isu ini dibawa oleh Ki Wahan ke forum-forum tersebut 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 karena kebetulan yang aktif bukan dari karang-karang bersama di saat yang sama Turgius Mali Turgius Mali Turgius Mali mendapatkan mandat dari para khabarik para masyarakat untuk menyatukan ulang kawasan beliau tidak langsung dikit tapi setelah terlalu bulu oleh batalan dan terlalu masyarakat terlalu alhamdulillah di rumah bernyanyi pengalaman beliau mendapatkan jawaban karena ditunggu istri sehingga saat itu hilang-lah keadaan makam tadi ketik muncul jawaban dari polong istri polong yang tersebut untuk segera mendirikan anggidorm ya alat-alat jadinya organisasi disebut maktutul makanya maktutul kenapa kalau jadil 12 bisa ngantuk orang-orang bisa maktut diubahin bisa terlihat kok ngantuk ya kok ngangok pahamok ini makanya terong maktut maktut takit maktut maktut takit priet kalau jadi progres MBC Mbu Mekal Lantara priet di tahun 2010 kalau pengurus MBC jam 1 jam 2 sampai jam 1 saya SPS kalau turun kalau cabut mengurus MBC terus satu setelah lain kemudian membuat komite halitian yang bernama komite hajas dipimpin oleh ketua PBN pertama namanya Haji Hasan Cipo bukan KHS kalau KHS prores abad prores sama kak jadi Hasan Raja bagi itu ketua tersebut orang surataya memimpin komite hijas utusan dari MBC kepada pemerintah Saudi belum ada Indonesia dimana anggotanya Kewa Mas Kewa Kewa Percik Palat MBC Kewa Mohamad Bahra Haji Hwana Al Misri Syah Hwana Al Misri orang Mesir yang terlibat dalam pembentukan Pertama Beberapa yang tersebut termasuk ke Asmani dari Kewus Nah beliau itu kemudian sampai ke Mekah Sampai ke Saudi Surat kepada Raja Abdul Aziz Ibu Saul membawa Surat dari Makdud Ulama Bukan Indonesia Aljawi Karena belum ada Indonesia Sari Mengajak kepada Raja Abdul Aziz Minta agar Makdud Nabi Jangan dirobotkan Jangan diutik-utik Karena hukum akan milik umat Islam Sebenarnya Kalau sahabat itu kami akan megerakkan revolusi dunia Islam Raja Saudi Abdul Aziz bin Saol Abahnya Raja Salman Gab Wah Budun Arab Bergerak Kayak itu Di Soal Kewaha Yang Pakai Bejit Sarong Mungkin Sudah Kepil Karena Jangan Belanda Bisa Bisa Sarong Jangan Lima Tahun Belum Ganti Menyak Cantor BPU Apis Sandalnya Mungkin Teclat Tapi Takut Takut Sama Pincit Takut Abdul Aziz Bisa Takut Sehingga Makan Masih Ada Jars Sanya Nah Toto Juga Beliau Minta Bahwa Orang Orang Yang Melakukan Kaji Atau Melakukan Umrah Manasik Jadi Manasik Jadi Jarak Dari Pusuk Itu Boleh Menggunakan Imam Manasik Yang Yang Masuk Masuk Dari Daerah Bahkan Sekarang Kalau Malah Dia Berangkat Kaji Boleh Memakai Fikih Alam Malah Dia Yang Ebu Alam Ebu Tersurga Itu Jasanya Takut Tung Dari Luar Biasa Nah Yang Dua Yang Dua Tentang Harokah Harokah Gerakan Lukis Saya Ya Ternyata Nilai Gusti Ternyata Ternyata Kalau Pasal Nilai Diadak Oleh Orang Awal Karena Orang Awal Ternyata Bermikir Ngekiyai Bermikir Ternyata Bermikir Ternyata Bermikir Ternyata Contoh Sebelum Indonesia Berikan Berarti Masih Di bawah Belanda Ebu Berdiri Sebelum Muncul Masa Il Masa Kita Di bawah Belanda Nah Berarti Sebuah Perangkat Yang Dari Belanda Pengurung Dari Belanda Hakim Dari Belanda Nah Kasusnya Sekarang Begini Kalau Ada Anak Perempuan Pelawan Atau Janda Yang Tidak Punya Wali Berarti Walinya Wali Hakim Nah Wali Setelah Kami Di Di Angkat Kelu Belanda Kalau Demikian Pertanyaannya Sah Atau Tidak Memberitah Biar Belanda Dari Indonesia Kalau Bidak Sah Berarti Peranggian Yang Bidak Sah Jangan Bagi Bagi Keputusan Ebu Saat Itu Kalau Sekarang Dirang Memutuskan Bahwa Pemerintah Belanda Sah Masih Adagi Masih Adagi Masih Adagi Masih Adagi Masih Adagi Masih Masih Ada Memutuskan Sah Sehingga Perlanggan Sah Banyak Kawan Dan Bagaimana Sah Biar Apakah Kontroversi Bagaimana Pemerintah Belanda Ini Harus Musit Karena Dia Bosok Harus Tapi Yang Perkara Sakti Ini Masih Kirap Sekarang Loh Tampak Seperti Seperti Botan Sah Peranggian Kalau Nggak Biar Warna Hakim Nggak Ada Amin Saka Karena Kehidupan Di bawah Masih Normal Seperti Sekarang Jadi Jangan Daya Jangan Baga Semua Berang Terus Berang Terus Dan Pemerintah Berjalan Seperti Biasa Nah Ketika Indonesia Berjalan Di tahun 50-an Islas Islas Kepulitan 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 Ini Pemerintah Republik Indonesia Diakad Dengan Salah Yang Tidak Islami Tidak Islami Demokrasi Dan Sebagainya Berarti Pemerintah Yang Bidak Sah Kalau Pemerintah Yang Bidak Sah Berarti Perwarian Yang Bidak Sah Berarti Kalau Dalam Hakim Bidak Sah Amin Sat Tidak Sah Dan Seterusnya Resah Di tahun 50-an Eku Kemudian Mengadakan Mulas Kalau Tidak Salah Bogor Kemudian Memutuskan Bahwa Pemerintah Indonesia Adalah Seluruh Pemerintah Indonesia Waktu itu Terjadi Soekarno Dan Selurusnya Adalah Statusnya Sudah Tidak Ada Di Imam Batu Urman Di Kalem Batu Hilafah Sebenarnya Baru Buken Adalah Ketika Masa PKI Alman Bukato Jadi Kita Soekarno Membuat Kebicaraan Namanya Nasakon Nasionalis Komunis Komunis Nasionalis Komunis Dan Nah Pada Saat Seluruh Pakai Salah Keluar Dari Pemerintah Yang Masuk Tanah Imku Coba Kalau Sekarang Apakah Terang Apakah BK BK Ini Tidak Jolak Dari Luar Mungkin Kamu Juga Banyak Ini Tidak Paham Ini Dia Di Saat Itu Kenapa Bawa Bawa Ked Lu Bina Saku Dia Situ Sibuk Luar Biasa Menjelaskan Bawa Sementara Teleportasi Komunis Terus Terus Sekarang Nah Tapi Ketika Sudah Waktu Itu Ini Buk Tari Pemerintah Persikir Kalau Tidak Ditamping Orang Islam Informasi Nasionalis Marhin Komunis Pasti Akan Terbawa Kesalah Kami Harus Maju Harus Menjadi Bench Harus Menjadi Perkhidmat Kita Tapi Dari Di luar Dika Ketika Komunis Sudah Senyata Merusak Dan Memerontak Yang Berada Di Kampai Depan Melalui PKI Tahdor Tunggu Amat Sak Banser Sak Satri Itu Di Kamu Kamu Sehingga Waktu Itu Tahun 65 Muncul Muncul Pelan Yang Lucu Ada Tentara Mariner Di Jakarta Nyekel Bedir Wah Pegangan Sejakan Wah Ternyata Bukan Tentara Beneran Ternyata Banser Sehingga Biasa Pakai Pentuk Sampai Bawa Begir Bergerak Kenapa Cek Lalu Maku Karena Saat Itu Banyak Lentara Yang Terpengar Lengkai Sehingga Untuk Kebawaan Banser Dari Jawab Kan Dibawa Kebawa Epo 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 Gari Tertahan Ini Bagi Dari Sejarah Jadi Epo Tidak Hanya Aqidah Dan Sahil Ada Saja Yang Punya Sadat Harokah Atau Pergerakan Yang Juga Buna Sampai Kepada Orang Pendidikan Yang Terakhir Negara Kita Sampai Dari Tentu Tidak Lepas Dari Bahasa Masa Ilm Munas Alim Ulama Tentu Tidak Lepas Dari Itu Maka Bagi N Bagi Kita N HRI Harganya Itu Sudah Terlalu Yang Kedua Kita Punya Kontribusi Besar Dalam Pendidikan Baca Bajaran Bukti Apa Laku Yang Lelaton Yang Dengan Baca Bajaran Saya Saksi Jarah Yang Lelaton Saya Kebetulan Ikut PKM PKM Itu Pendidikan Kedua Nasional Kedua Nasional Di Kedua Kedua 2013 PKM Kedua Zabat 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 Alhamdulillah Zabat Itu 90 Anggotanya Gawagismo Salah Satunya Menteri Akgaman Gus Satu Kelas Saya Kemudian Gus Malik Ini Makanya Gus Duh Gus Paris Kuter Itu Satu Kelas Gus Malik Paris Satu Saya Saat Itu Laku Yang Laku Disampaikan Oleh Kus Saya Dari 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 Biar apa itu? Ada satu pet, satu sa'ir, Indonesia Bilani. Anda berwaru pahlawan ilahi. Kiwahan sudah hidup Indonesia Bilani. Itu tahun 1934 belum ada negara yang beranah Indonesia. Sa'ir itu ditulis 1934. Negara yang beranah Indonesia baru lahir 1945. Ini merujukkan kewalihan kebahkiwaan. Kermuka syarikatnya beriwahan. Dan menunjukkan ulama punya berat yang besar terhadap negara. Maka NKRI, kesakur dan bersama bangsa, harga mati, baju nabut ulama. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Yuk di maaf untuk dikatakan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih disampaikan atas mawabarakatuh khasana dan teman tabang Kerana botol ulama'an. Selanjutnya